Hai guys ingin membuat video konten berkualitas bermanfaat dan juga menghibur kepada banyak orang, tapi beralasan tak punya kamera mahal bang, tak punya kamera bagus bang, hmm sama gue juga, hanya bermodalkan hp android doang, lagi-lagi beralasan males shootingnya bang males buat videonya bang tunggu dulu guys, gak ada kata menyerah untuk berkarya, jadi di video kali ini, gue akan ngasih tau beberapa website terbaik untuk penyedia video gratis, atau geretongan jadi teman-teman bisa gunakan hanya dengan browsing apapun itu baik google chrome, baik dengan snap tube, baik dengan google gitu, lalu kita hanya mencari dan mendownload video yang kita inginkan, lalu memasukkan project editing kita, ya, memasukkan di project editing kita, dan mengupload ke sosial media teman-teman, dengan tidak terkena copyright, dan juga tidak melanggar hak cipta dengan website dari penyedia video gratis tersebut, bagaimana caranya, ikuti terus videonya sampai selesai, let's go dalam videografi, video yang mentah hasil rekaman langsung dari kamera video dinamakan dengan footage footage itu sendiri bisa digunakan untuk membuat project, film, animasi, video motivasi, presentasi dengan powerpoint, maka kita membutuhkan footage atau rekaman videonya, dan tentunya untuk para content creator atau youtuber dalam pembuatan video yang diinginkan sebelum kita lanjut ada beberapa aspek penting yang harus anda ketahui dan pahami dalam mendapatkan footage ini, yaitu yang pertama, footage itu bisa dibuat dengan hasil rekaman video kita sendiri, atau karya ciptaan kita sendiri dan yang kedua, footage atau rekaman hasil dari para videographer profesional, gue udah sebut di awal video agar mendapatkan video secara gratis dengan kita hanya cari dan download dengan tanpa melanggar hak cipta atau no copyright di beberapa website penyedia video gratis atau free saya contohkan menggunakan aplikasi snap tube ini untuk aplikasi snap tube teman-teman bisa download terlebih dulu di link deskripsi bahwa video ini yang udah gue sertakan oke guys untuk website pertama disini kita ketik yaitu feedsplay.com oke ini dia tampilan dari feedsplay.com kita bisa scroll dulu ke bawah ini dia ada beberapa footage nya banyak banget ya yang saya contohkan kita akan download video sini yang kembar salju kita klik aja teman-teman bisa lihat dulu videonya tuh bawah juga ada keterangan untuk video ini ataupun dari lisensi video ini oke cukup jernih ya kita kalau download bisa di yang ini atau juga yang ini kalau menggunakan snap tube itu teman-teman langsung bisa dialihkan dengan yang logo kuning itu yang ke bawah kita klik aja disini ada mp4 klik lalu undo nah dia udah kesimpan ke galeri secara otomatis ya oke kita coba lihat lagi disini ada di kategoris kita bisa coba klik nah disini ada banyak banget tuh fitur dari feedsplay.com ini ada banyak banget footage nya sesuaikan pilihan teman-teman sesuai kebutuhan teman-teman saya contohkan disini disini emang bahasa inggris ya saya contohkan untuk footage binatang saya ingin download video dari footage binatang ini mouse klik kita scroll ke bawah ya nah itu dia ini beberapa footage animals binatang itu kan banyak banget tuh ya saya contohkan ini gambar monkey ya teman-teman ini dia saya bakal download nih oke bisa kita juga lihat dulu videonya saya langsung download aja disini ada mp4 lalu klik aja lalu klik undo ya teman-teman itu mencari putih sesuai kebutuhan teman-teman ya saya contohkan itu disini kita klik search nya itu adalah food and drink soal makanan dan minuman gitu ya oke kita scroll ke bawah nah itu dia ada makanan tuh bisa teman-teman download oke kita langsung aja menuju ke website yang kedua yaitu ada vdz.com kita ketikkan aja disini vdz.com oke ini dia tampilan dari website vdz.com disini ada tulisan pro dan tidak ada tulisan pronya yang berarti itu adalah free ya teman-teman bisa kunjungi langsung aja untuk lisensi dari website video vdz.com ini saya contohkan disini ada fitur browse by category sering saya gunakan nah disini tuh banyak banget fitur yang disediakan dari vdz.com ini footage yang teman-teman cari itu bertema apa sih nah itu dia bisa langsung aja gitu di kategoris di browse by category tadi nah disini tuh saya contohkan banyak banget sebenarnya ya untuk fiturnya gitu kan menu nya itu banyak banget gitu nah saya contohkan disini background ya footage background kita klik aja oke disitu ada tampilan beberapa banyak video tuh ada beberapa yang pro dan lebih banyak yang gak ada tulisan pro nya berarti tuh contohkan tampilannya ini nih background nya nih keren kayaknya oke bisa teman-teman lihat dulu videonya kita bisa langsung cek disini nah untuk cara download nya kalau teman-teman kalian menggunakan aplikasi senantum disitu ada tanda panah kebawah ya yang logo kuning itu kita klik aja pilih yang MP4 ini kita unduh dia akan secara otomatis tersimpan di galeri nah saya cobakan disini sesuai kebutuhan teman-teman ya misalkan gue ketikan yaitu footage travel ya jalan-jalan gitu traveling guys oke nah teman-teman juga bisa kunjungi langsung aja gue udah sertakan tuh beberapa website nya di link deskripsi bawah video ini itu ada banyak banget guys ya menurut saya itu aja sih untuk website vdc.com ini kita lanjut ke website yang ketiga oke yaitu ada website namanya adalah vdevo.net oke 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 ini dia tampilan dari website vdevo.net ini ada tiga fitur tuh ya ada video musik sound yang saya butuhkan itu adalah video footage nya misalnya kita scroll ke bawah ada banyak banget tampilan videonya itu oke misalnya kita langsung klik video dulu ya itu dia ada menu all video all categories nah teman-teman kalau website vdevo.net ini ada disitu ada tampilan videonya kan ada premium sama free yang berarti premium itu berbayar dan free gratis ya nah yang saya contohkan itu saya yang ini free ini yang ada dollar nih kita klik aja kita bisa lihat dulu videonya dia cukup cernih nah disitu ada lisensi nya bisa teman-teman baca oke kita klik free download ya datangkan disini kita download unduh kita secara otomatis tersimpan di galeri teman-teman oke kita lihat lagi untuk ada apa aja sih menunya di website vdevo.net ini oke kita coba di all categories ya misalkan lebih spesifik lagi nih footage nya gitu yaitu gue cari footage of feeds ya kantor atau apa sih ya kantor gitu guys nah ini itu dia banyak banget premium ini lebih banyak premium ada juga sih yang free gak kalah kerennya itu ini yang kecematan keren klik aja free download seperti biasa cara downloadnya cukup mudah seperti itu oke cara otomatis masuk ke galeri bisa kan lebih spesifik lagi teman-teman itu misalkan disini klik orang gitu ya tapi utamakan menggunakan bahasa inggris yaitu people gitu oke kita search videonya sesuai kebutuhan disini ada banyak banget teman-teman nah oke misalkan gue mau download yang ini nih menggambar banyak orang berjalan dan free download seperti biasa cara downloadnya cukup mudah kalau teman-teman menggunakan aplikasi snaptop ya itu dia guys ada 3 website yang saya rekomendasikan yang sering saya gunakan untuk kebutuhan project editing gue misalkan kekurangan footage gue selalu menggunakan website ini ada yang pertama itu adalah website pitchplay.com oke yang kedua ada website vdz.com dan yang ketiga ada website vdvo.net itulah beberapa website penyedia video gratis atau no copyright di hp android teman-teman gimana guys cukup mudah bukan beberapa website penyedia video secara gratis hanya dengan mendownload di smartphone teman-teman so jika kurang paham tentang video ini komen di bawah dan untuk keriting dan sarannya juga komen di bawah video kali ini semoga bermanfaat dan selamat perkarya thanks for watching and see you my next video see you selamat